Intro Halo Bang Bro Ada banyak cara unik untuk menerima lamaran yang biasanya dilakukan oleh keluarga calon mempelai wanita Contohnya yang dilakukan oleh kaum perempuan Sar Agha Syed Iran Dengan memberikan permen sebagai simbol mereka menyetujui untuk melakukan pernikahan Sementara itu ibu mempelai pria akan menghadiahkan selendang cantik kepada mempelai wanita sebagai simbol cincin untuk mengikat Anak gadis yang sudah bertunangan juga akan menenun karpet sampai waktu menikah dan membawanya ke rumah baru mereka Setelah makan malam di hari pernikahan keluarga dan kerabat mempelai pria akan mengantar mempelai wanita dan keluarganya ke rumah mereka Sambil membawa cermin dan tempat lilin Kebiasaan memintal dan menenun ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh kaum perempuan desa Sar Agha Syed Mereka memintal dan menenun karpet di waktu senggang Bahkan ketika waktunya untuk mengembara di musim dingin mereka juga akan tinggal di tenda yang disebut behun yang terbuat dari bulu domba Karena kehidupannya yang nomaden mereka harus mandiri dan membuat sendiri apa yang mereka butuhkan dari bahan baku yang tersedia di alam Kerajinan tangan yang paling menonjol adalah barang tenunan wall yang berasal dari ternak Dan hanya diproduksi oleh kaum perempuan desa Sar Agha Syed Selain karpet, kaum perempuan juga menenun berbagai macam barang seperti karung anyaman, tas pelana yang disebut dengan korjin, kilim atau gelim sejenis permadani tali, dan juga pakaian Karpet yang mereka buat diikat secara simetris dan ditenun dengan wall pada alat tenun tradisional Desain dan pola karpet juga masih sangat tradisional dengan terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar seperti hewan, tumbuhan, hingga pola swastika Kaum perempuan mengenakan pakaian adat berwarna-warni yang indah Perempuan yang masih muda mengenakan pakaian dengan warna terang sedangkan wanita paruh baya mengenakan pakaian yang lebih gelap Baju mereka dihiasi tiga kancing di bagian depan dan memakai rok sampai di bawah lutut Mereka juga mengenakan tali yang digantung dari belakang kepala sampai pinggang yang dihiasi dengan berbagai jenis manik-manik dan hiasan lainnya Mereka menutupi kepala mereka dengan selendang yang bentuknya seperti topi yang dihias dengan koin, payet, atau bahan berwarna keperakan yang disebut laca Dan selendang panjang yang terbuat dari kain tipis seperti sutera yang disebut mina Dulu kaum wanita biasa memakai gifuf namun saat ini banyak dari mereka yang memakai sepatu kulit berwarna hitam Sementara itu kaum laki-laki memakai tonic wall tahan air berwarna putih bernama cuka Dan celana lebar hitam yang disebut debit Mereka juga memakai gifuf atau jenis sepatu buatan tangan dengan bagian atas serat, kapas, dan sol kulit Selendang putih yang dililitkan di pinggang serta kopiah yang tinggi Selain cara hidup yang tradisional, penduduk desa Sar Agha Syed juga berdampingan dengan alam Terbukti dari lokasi tempat tinggal mereka yang berada di pegunungan Desa tempat tinggal mereka ini terletak ratusan kilometer di salah satu provinsi di Iran Letaknya yang berada di pegunungan membuat kehidupan mereka terisolasi Dan berada di daerah pedalaman dengan akses jalan yang sangat sulit untuk ditempuh Desa Sar Agha Syed berada di layaran gunung Sagros dengan ketinggian sekitar 2.500 m di atas permukaan laut Meski begitu saat berkunjung ke sana, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan indah dari alam Dengan jalan berkelok yang memanjakan mata Di sana kamu bisa melakukan aktivitas mendaki yang menyenangkan Tapi ada yang unik dari desa dengan penduduk 300 orang itu yakni bentuk rumah mereka yang bertingkat-tingkat mengikuti bentuk lereng gunung Hampir semua bangunan juga terbuat dari batu dan hanya memiliki satu pintu saja Tak hanya itu atapnya dibuat dari tanah liat yang kemudian dijadikan atap oleh rumah di atasnya Jadi tidak heran kalau kamu akan menyaksikan pemandangan anak-anak bermain di atas rumah lain yang menjadi halaman rumah mereka Tidak ada rumah yang dibangun dengan bentuk mewah, semuanya hampir sama itu karena kehidupan sederhana mereka Yang bahkan belum terjamah pembangunan lain seperti sekolah ataupun fasilitas kesehatan Yang membuat desa ini hidup hanyalah listrik yang sudah masuk ke sini Desa Saragasyed juga sangat terisolasi ketika salju turun karena akses jalan menuju ke sana bakal terputus total Tidak ada kendaraan yang bisa sampai ke desa itu Kalaupun ada penduduk setempat harus membawa alas sendiri untuk menyingkirkan salju yang menutupi jalan Rumah yang mereka bangun ini juga tidak akan ditinggali dalam waktu lama Pasalnya ketika musim semi tiba mereka akan melakukan pengembaraan dan tinggal di sebuah tenda yang diberi nama bohon Tenda hitam tradisional yang ditenun oleh kaum wanita Saragasyed ini menggunakan bulu kambing karena murah dan mudah mereka dapatkan dari hasil beternak Tenda ini juga tahan air sehingga dijamin akan aman saat musim hujan tiba Mereka juga akan membangun tenda mereka secara berbeda pada musim panas dan musim dingin Saat cuaca dingin mereka membuat atap tenda berbentuk kerucut agar air hujan dapat turun ke tanah Mereka juga menutup area sekitar tenda dengan tanah dan membuat beberapa saluran kecil di dalam tanah agar air hujan mengalir dan tidak menembus tenda Sementara itu di musim panas mereka membuka atap tenda tetap rata seperti tempat tinggal mereka biasanya Meski membangun tenda dan membuat kerajinan dari hasil ternak Namun penduduk Saragasyed tidak menggantungkan bahan makanan dari protein hewani saja Mereka juga menanam gandum dan jelai atau barley untuk membuat roti dan memberi makan ternak Sistem ekonomi dan pertanian mereka juga sangat bergantung pada migrasi yang mereka lakukan Anak domba yang dilahirkan di musim dingin akan dijual pada musim gugur Sementara itu biji-bijian yang ditanam di akhir musim panas dan di awal musim panas berikutnya setelah mereka kembali Mereka juga akan menanam padi yang akan dipanen awal musim gugur Kegiatan lain seperti berburu atau mengumpulkan tumbuhan liar juga telah disesuaikan dengan siklus, migrasi dan kondisi lingkungan tempat mereka membangun tenda Mata pencarian lainnya adalah membuat tambak dan memanen garam Mereka akan menjual hasil garam yang sudah dipanen ke kota Kokran Di desa ini banyak kebun buah-buahan yang segar dengan kualitas yang bagus Biasanya sebelum musim dingin datang mereka akan menanam dan memanennya Sebagian akan dijual kepada pedagang sedangkan sebagian lagi mereka akan simpan sebagai persediaan makanan Mereka biasanya mengkonsumsi produk susu dan kebab tradisional Makanan ini terbuat dari olahan susu seperti yoghurt, mentega, keju Dok sejenis minuman yoghurt yang dicampur dengan air dan dadi serta tumbuhan liar lainnya Mereka juga memanggang berbagai jenis roti gandum, barley dan oat Selain bertahan dengan kehidupan nomaden mereka juga mempertahankan budaya dan tradisi yang mereka yakini secara turun-temurun Salah satunya adalah tarian yang menjadi simbol persatuan dan solidaritas bagi penduduk yang mayoritas menganut agama islam itu Ada jenis tarian yang hanya dibawakan oleh kaum laki-laki, ada yang dibawakan oleh perempuan dan ada pula yang dibawakan oleh keduanya Salah satu tarian tradisional mereka adalah copbasi, sejenis permainan tongkat kayu yang mula-mula dilakukan oleh dua orang laki-laki Sedangkan yang lain berdiri mengelilingi dan bergiliran ikut menari Tarian lain dibawakan baik oleh pria maupun wanita antara lain tari dopa, sepa, cahar dasmi, jeran dan tari patung Dalam tarian sepa yang berarti berkaki tiga, penari melangkah maju ketiga langkah dengan kaki kanan Lalu menekuk kaki kemudian mereka menekuk kaki kirinya dan mundur dua langkah Para penari berdiri bahu-membahu dan saling berpegangan tangan Sedangkan tari dopa atau berkaki dua dibawakan dengan ritme yang lebih cepat Karena tarian sepa dan dopa sangat energik maka kebanyakan tarian ini dibawakan oleh kalangan muda Sementara itu dalam tarian jeran kaum pria dan wanita akan menari bersama Sar Agha Syed memiliki empat musim dan waktu terbaik untuk kesana adalah musim semi Kamu akan melihat keindahan desa dengan alam yang sangat memukau dengan aliran sungai yang jernih Tidak ada hotel ataupun toko besar di sana Jika kamu ingin menginap, kamu bisa meminta tolong untuk menginap di rumah salah satu warganya Tapi jika tidak mau, kamu bisa kembali ke kota Kuhrang yang banyak tersedia hotel atau penginapan Ada kegiatan yang tidak boleh kamu lewatkan yaitu ketika penduduk desa tersebut mengiling cesnut Dan membuat beberapa roti tradisional khas desa Aroma sedap bakal tercium dengan sempurna loh Desa Sar Agha Syed memang sangat terpencil dengan akses dan infrastruktur yang kurang Tapi kehidupan di sana sangat memesona Satu hal yang paling menarik adalah bahwa desa tersebut merupakan tempat di mana imam ketujuh syiah dimakamkan Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah Terima kasih sudah menonton channel kami Jika ada kesalahan dalam penyampaian video Mari kita diskusi bersama di kolom komentar Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami Sampai bertemu di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton!